Asam urat dan rematik Pada bagian persendian, mitos atau fakta ini dok? Baik, kita lurusin sedikit ya Tadi ada tayangan tentang rematik Tapi ada tayangan tentang artritis reumatoid Jadi rematik itu sebenarnya nama besar kelompok penyakit Nah kalau artritis reumatoid, betul itu satu penyakit Mungkin nanti yang ditanya itu ada bedanya artritis reumatoid sama asam urat Asam urat yang menyebabkan sendi ya Dua-duanya memang kena sendi, betul Tadi pertanyaannya gitu ya Jadi faktanya betul bahwa memang dua-duanya penyakit pada sendi Ini fakta dok ya, sama-sama menyerang sendi Tapi dok, tapi penyakit asam urat ini berbeda dengan asam urat kan dok ya? Penyakit rematik ini? Penyakit rematik asam urat berbeda dengan rematoid artritis Rematoid artritis, iya beda Perbedaannya satu penyebabnya Kalau rematik asam urat atau kita sebut sebagai artritis gout Itu penyebabnya adalah timbunan kristal asam urat Kemudian kalau yang artritis reumatoid Itu penyebabnya adalah autoimun Penyakit autoimunnya apa dok? Penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana sistem imunnya itu salah mengenali tubuhnya sendiri Dia justru menyerang bagian tubuhnya sendiri Pada artritis reumatoid yang dominan diserang adalah sendi Jadi penyebabnya sangat jauh berbeda Berbeda ya? Iya Dok, ini juga mungkin masyarakat taunya dok ya Kalau mengkonsumsi makanan yang sayuran hijau Ini dapat menyebabkan penyakit asam urat Ini fakta atau mitos sih dok? Sebenarnya itu pemahaman yang kira-kira 10-20 tahun yang lalu ya Tapi masih nih dok sampai sekarang Betul, betul Bahkan kasihan kadang-kadang bukan penyakit reumatik asam urat Juga nggak boleh hijau-hijauan Ini salah lagi gitu kan Jadi selain penyakit reumatik asam urat Penyakit reumatik yang lain tidak ada hubungannya sama makanan Termasuk sayur-sayuran Jadi tidak ada batasan untuk makanan Tapi untuk penyakit reumatik asam urat sendiri Tapi pun sebenarnya banyak studi yang menunjukkan bahwa Bahan-bahan seperti sayuran dan kaca-kacangan Itu tidak 100% menyebabkan peningkatan kadar asam urat Jadi masih bisa dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan Jadi ini mitos dok ya? Iya Tapi bagaimana dengan daging dok? Daging merah itu termasuk makanan yang sedikit lebih tinggi Kandungan purin Purin itu adalah kandungan protein yang kemudian nanti diolah menjadi asam urat Jadi ini lebih selektif lagi harus dikurangin konsumsinya Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali Oke Berarti dibatasi saja ya dok? Betul Ini ada mitos atau fakta lagi nih dok? Ini katanya sering mandi malam ini dapat mengakibatkan rematik Mitos atau fakta nih dok? Iya Ini nih sering sekali ya mitos ini disampaikan Menurut saya ini mitos Jadi hampir semua penyakit rematik itu tidak ada yang berkaitan dengan mandi malam Kena AC Itu tidak ada Madi malam silahkan saja Apalagi kalau mandinya pakai rangat Tentu itu tidak akan membuat perbedaan suhu kita dengan lingkungan tidak terlalu jauh Sehingga tidak ada masalah Jadi ini mitos dok ya? Iya Tidak ada hubungannya ya Dan kita masih akan membahas tentang fakta mitos Sekait rematik dan sampekuat Tapi sesaat lagi kita akan kembali Tetap di acara Ayo Duk Sehat Ngomong-ngomong kita masih ngebahas soal perbedaan dari asam urat dan juga reumatoid artritis nih Dan kita masih punya mitos atau fakta nih Katanya asam urat ini disebabkan karena pengendapan purin di persendian dok Ini fakta atau mitos? Fakta tapi mungkin agak sedikit perlu dikoreksi gitu ya Jadi purin itu bahan salah satu komponen asam amino atau protein yang biasanya ada di dalam tubuh kita Sel-sel tubuh kita sama makanan Kemudian nanti akan dipecah menjadi bahan yang kita sebut asam urat Nah asam urat itu dipertahankan dalam darah itu dalam level normal Kalau berlebihan ini yang jadi masalah Nah ini berapa dok level normalnya dok? Level normalnya secara umum dia di bawah 7 Di cek laptop ya? Cek darah ya? Cek darah serum ya Itu laki sama perempuan agak sedikit beda tapi kira-kira di bawah 7 Di bawah 7 ya Kalau di atas 7 berarti berlebihan Iya Kita sebut sebagai hiperurisemia Jadi ini fakta dok bisa fakta ya? Iya Dan selanjutnya dok ada juga yang mengatakan bahwa penyakit reumatik atau reumatoid artritis belum diketahui penyebab sebenarnya Ini fakta atau mitos dok? Mitos ya sebenarnya sudah confirm sekarang itu penyebab reumatik asam urat atau kita sebut sebagai gout Gout ya? Rheumatik atritis Oh iya reumatik atritis maaf Kalau yang reumatoid artritis itu penyebabnya autoimun Yang kita tahu penyebabnya memang masih banyak jadi perdebatan gitu ya Yang pasti pokoknya sistem imunnya ada yang salah tadi Sehingga dia menyerang sendi Diduga ada faktor genetik Faktor genetik Kemudian yang diduga lagi ada faktor infeksi yang memicu orang itu kemudian mengalami reumatik artritis tadi ya Jadi memang sudah ada sejumlah reumatnya dok ya Yang diketahui Oke ini dok benar atau enggak sih dok katanya kalau misalnya rasa sakit pada asam urat nih dok Ini lebih sakit dibandingkan dengan sakit reumatik dok Fakta atau mitos ini? Betul Itu fakta Jadi Rheumatik asam urat tadi ya Rheumatik asam urat itu kalau di buku, di textbook itu disebut sebagai the king of the disease Kalau di bidang kami ya bidang reumatik itu Karena dia nyerinya luar biasa Enggak ada yang lebih nyeri daripada reumatik asam urat Oleh karena itu justru salah kalau kemudian ada yang pegel-pegel saja dibilangnya asam urat Enggak Pegel-pegel berarti nyerinya hanya ringan saja Harus sebabnya yang lain Kalau reumatik asam urat dia pasti luar biasa hebatnya Dan mungkin masyarakat perlu dijelaskan lagi dok bahwa sebetulnya kalau nyeri pada asam urat ini Ini di mana dok lokasi yang paling sering? Karena kan ada yang bilang di jempol kaki atau di tempat lain Jadi tadi sih sebenarnya waktu tayangan tadi ada masyarakat yang ditanya soal bedanya itu kira-kira hampir benar sih ya Jadi reumatik asam urat itu biasanya kena satu sendi pada umumnya Kemudian yang paling sering memang sendi di daerah kaki Dan nomor satu memang jempol kaki Istilah kita di medik disebut sebagai sendi MTP ya Di pangkal jempol Nah kalau reumatoid artritis ini di mana dok dok? Reumatoid artritis yang paling favorit dia kena tangan Terutama pergelangan tangan Pergelangan tangan dan jari-jari kecil Dan ini munculnya apakah setiap waktu atau di pagi hari? Tadi ada yang bilang di pagi hari dok? Ada sedikit beda kalau misalnya pada reumatik asam urat yang belum berat itu biasanya kenanya akut ya Gak lebih dari 2 minggu Kalau yang artritis reumatoid itu kronik Kronik itu lebih dari 6 minggu Pagi hari biasanya bukan muncul nyeri saja tapi hanya lebih kaku Kalau pada reumatik artritis Nanti kalau sudah digerak-gerakkan dia akan reda tapi bukan berarti hilang Masih tetap ada tapi reda lebih lembek gak terlalu kaku gitu Oke ini dok masih ada lagi nih mitos atau fakta nih dok? Katanya asam urat dan reumatik ini lebih banyak menyerang perempuan dok? Fakta atau mitos? Yang artritis reumatoid dulu ya Artritis reumatoid betul lebih banyak perempuan Kira-kira perbandingannya 3 dibanding 1 laki-laki Kalau reumatik asam urat itu hampir seimbang Antara laki sama perempuan Tapi pada dewasa muda itu lebih sering kena ke laki-laki Berarti ini mitos ya dok ya? Mitos ya Tapi nanti ketika usianya semakin lanjut itu hampir sama Ini faktor estrogen Estrogen itu mempengaruhi asam urat Betul Oke Kalau punya estrogen maka dia asam uratnya itu dibuang dengan lebih lancar Nanti kalau estrogennya sudah drop pada mereka yang menopause Nah ini mulai naik nih Berarti untuk kalau misalnya ibu-ibu misalnya yang minum kontrasepsi dengan kandungan estrogen bisa meningkatkan resiko untuk asam urat juga nih dok? Estrogen justru protektif untuk itu Iya Orang kalau masih punya estrogen itu proses ekskresi asam urat di ginjal itu lancar Nanti begitu estrogennya drop pada kondisi menopause Nah mulai itu Mulai ada gangguan di keseimbangan asam uratnya dan dia mulai naik tuh Makanya laki-laki banyak yang sakit asam urat karena estrogennya gak sebanyak wanita Betul Iya Dok ini juga ada yang mengatakan bahwa asam urat lebih mudah diobati daripada rheumatoid arthritis Ini fakta atau mitos dok? Iya Bisa dibilang fakta Karena sebenarnya kalorematik asam urat itu sebabnya tadi kan kadar asam urat yang tinggi Yang kemudian dia menimbulkan presipitasi atau endapan di sendi salah satunya Atau di ginjal dalam bentuk batu dan sebagainya Sehingga kuncinya hanya mengendalikan kadar asam urat darah Kalau dia terkendali resiko kena serangan dan kerusakan sendi itu langsung bisa kita minimalisir Jadi lebih mudah mestinya Yang artritis rheumatoid lebih susah karena sistem imun tadi yang kita harus kendalikan Jadi memang lebih susah Tapi bukan berarti gak bisa Bisa Oke Nah dok ini terakhir nih dok Mungkin masyarakat masih pengen tahu nih dok Gimana sih dok tips-tipsnya untuk mencegah maupun mengobati penyakit asam urat dan rheumatoid arthritis ini dok? Asam urat dulu ya Kalau asam urat, kalau memang belum mempunyai penyakit ini sebenarnya sih tidak ada trik khusus Mungkin lebih bagus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya Makanan-makanan yang tinggi, terlalu tinggi purin misalnya nih jeruan gitu ya Beberapa jenis seafood yang sangat tinggi itu dihindari, termasuk alkohol Tapi kalau sudah menderita maka itu semua harus diatur Semua yang meningkatkan kadar asam urat dalam level yang sangat tinggi itu dihindari Tadi seperti daging segala macam yang moderate itu masih boleh dikonsumsi tapi dibatasi Yang sayur-sayuran tadi masih boleh kok gitu ya Jangan semua gak boleh nanti gak punya zat gizi yang dikonsumsi Terus konsumsi obat rutin Karena sebagian besar proses asam urat itu didapat dari proses internal tubuh kita Bukan dari makanan, sebagian besar Jadi tetap harus mengkonsumsi obat Kalau atletis rematoid ini tidak ada hubungan sama makanan, sekali lagi Jadi gak ada diet khusus Yang pasti harus konsumsi obat secara rutin Untuk mengendalikan sistem imun yang salah tadi Sehingga dia tenang dan tidak menimbulkan kerusakan di sendi Harus minum obat secara rutin Dan tentunya juga harus diolahraga dan atur supaya mencapai berat badan ideal dok ya Berat badan ideal, betul Terutama berkaitan sama asam urat tadi Kalau untuk atletis rematoid dan asam urat ini untuk olahraga harus hati-hati Karena sendinya sudah pernah mengalami radang dan nyeri Sebaiknya tidak melakukan olahraga yang high impact Banyak benturan ke sendi Pokoknya kayak apa dok? Kayak lari Lari, itu sebaiknya dihindari Karena resipu cedera dan kerusakan kartilagenya itu besar Nah, kalau main futsal dok Mungkin masyarakat ini masih suka main futsal Dia usia 35 tahun Tapi ternyata ada hematik juga atau asam urat Sebaiknya tidak Gitu ya Jadi bersepeda Berenang Itu jauh lebih bagus Oke baik Terima kasih banyak dok Informasinya Nah 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 nah